assalamualaikum hai semuanya apa kabarnya nih semoga dalam keadaan sehat ya semoga sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah amin ketemu lagi ya sama aku Gita ibu rumah tangga dengan satu orang anak di YouTube channelnya Gita Fenri Dayari Alhamdulillah ya aku masih bisa share kegiatan aku nah kali ini tuh aku tuh mau share lagi kegiatan aku di dapur ya temen-temen ini adalah kegiatan aku full ya di dapur dari pagi ya sampai enggak sampai siang sih temen-temen jadi aku tuh mau bongkar belanjaan sekalian aku tuh mau masak ya temen-temen nah ini tuh di hari Minggu kalau nggak salah ya temen-temen ini tuh aku tuh mau bongkar belanjaan seperti biasa yang belanja dia tuh Pak Suya ke pasar aku tuh nitip karena anak aku tuh belum bangun ya temen-temen jadi aku tuh belum bikin meal plan dan segala macem jadi aku tuh belanja seadanya aja jadi ini kurang lebih belanjaan ini tuh bisa untuk sekitar lima harian ya temen-temen nah apa aja yang aku beli Oke tadi jangan salvok ya temen-temen aku tuh ngambil belanjaan dari kulkas karena tadi tuh aku mandi dulu ya temen-temen sebelum aku bongkar belanjaan biar nggak rusak ya aku taruh kulkas dulu oke langsung aja aku tuh beli tempe itu harganya Rp5.000 satu papan aku juga beli emping itu harganya Rp18.000 jeruk nipis sama kentang itu harganya Rp8.000 temen-temen aku sebetulnya juga beli tahu tapi Pak Su tuh lupa kemudian ada sawi dan ada sayur asem itu harganya total Rp12.000 temen-temen jadi Pak Su tuh nggak tahu ya rinciannya yang pasti cuman total-totalnya aja yang Pak Su inget ya temen-temen kemudian aku juga beli ayam ayamnya tuh aku cuman beli bijian ya temen-temen kayak paha terus kemudian dada jadi nggak banyak ya itu harganya Rp18.000 terus kemudian aku tuh juga beli daging itu seperempat seperempat ya temen-temen jadi total setengah kilo itu Rp62.000 rencananya dagingnya itu mau aku asam pade lagi sama dendeng balado ya temen-temen kalau ayamnya itu seperti biasa ya aku ungkap biasa aja sama aku goreng nah ini yang aku beli nah sawinya itu rencananya buat campuran kayak aku misalkan mau bikin mie atau misalkan nasi goreng gitu ya atau tumis-tumisan nah sawir asamnya tuh sepertinya bisa dimasak untuk dua kali ya temen-temen karena tempoh hari tuh aku masak satu kali tuh kayak lebih gitu jadi total belanjaanku kemarin itu Rp123.000 ya temen-temen jadi Pak Su tuh aku kasih uang tuh Rp150.000 jadi masih ada kembaliannya jadi aku masukin lagi kedua pet pintar nah ini aku mau potong-potong dulu tempe jadi mau aku food prep gitu ya temen-temen nanti aku sisain sedikit jadi aku tuh mau masak tempe juga di hari itu nah sisanya baru aku simpan di dalam food container ini ya temen-temen sekalian aja aku mau nyapa kalian semua yang sedang nonton video aku ini sedang apa ini kalian sedang beraktivitas kah atau masih rebahan semoga aktivitas apapun yang dijalani berjalan lancar ya temen-temen sesuai yang diinginkan ini kan aku dubbingnya hari Senin ya biasanya Senin tuh sibuk semua ya temen-temen apalagi yang sudah punya anak sedang sekolah pasti pada ini ya sibuk ngantar anak sekolah kalau aku ini anak aku masih tidur ya jadi aku tuh dubbing di ruang tamu jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada suara-suara kayak orang jualan lewat atau gimana nah ini tempennya sudah aku potong-potong aku sisihkan jadi yang aku sisihkan tuh kan aku masak ya temen-temen yang sisanya aku simpan oke nih sawinya mau aku simpan juga di plastik seperti biasa ya plastik IKEA jadi ini nanti aku potong ujungnya lalu dipotong bagi dua lalu disimpan lumayan tahan lama sih jadi eh apa ya beberapa hari di kulkas itu masih awet ya jadi nggak layu nah ini aku potong dulu untuk sayuran aku tuh nggak dicuci dulu ya temen-temen jadi aku cucinya tuh pas mau dimasak aku lihat di beberapa video temen-temen tuh ada yang dicuci dulu gitu ya jadi setelah itu ditiriskan kemudian dimasukkan ke kulkas tapi aku tuh orangnya enggak sabaran ya temen-temen jadi aku masukin aja dulu terus kemudian baru aku cuci eh ketika mau masak ya Nah ini sehar asemnya juga aku masih taruh plastik dulu ya belum aku bagi dua karena aku tuh masih mager banget ya karena sebetulnya aku tuh diburu waktu juga ya karena kan mau jalan ke mertua nah ini kebetulan Pak Su sama anak aku tuh belum mandi ya jadi aku yang sudah mandi nah ini dagingnya juga aku plastikin gitu aja oke ini aku mau ngambil bumbu racik ya jadikan aku tuh mau ngungkep ayam sama aku tuh nemu ya baru ingetan ya punya bumbu racik buat tempe jadi aku ambil juga untuk bumbu tempe tadinya mau aku apa samain juga sama ayam gitu ya jadi pas ngungkep ayam itu terakhirnya aku masukin tempe tapi karena ada bumbu racik yaudah aku pakai bumbu racik Oke ini dagingnya aku masukin ke kulkas gini aja ya temen-temen karena kan enggak aku cuci ya untuk dagingnya nah ini aku tutup lagi untuk freezernya nah ini ayam nih ayamnya aku cuci dulu bersih kemudian baru aku masak ya temen-temen nah ini cuma segini aja sih ini ayamnya beberapa potong aja ini harganya Rp18.000 ya betulnya aku tuh nitipnya ini tuh dua paha dua sayap dua dada gitu tapi sayapnya tuh nggak ada ya entah nggak ada entah gimana ya jadi aku tuh cuman dapet sayap sama dada sama apa gitu temen-temen nah ini aku cuci bersih dulu ya oke aku mau masukin dulu sawi tadi kan sudah aku plastikin ya ini aku tata-tata dulu di dalam situ tuh ada kayak apa aja ya aku lupa ada wortel kalau nggak salah terus kemudian ada eh pokoknya masih seger-seger ya temen-temen itu nanti aku tambahin lagi sawi sama sayur asem ya aku taruh situ lalu nih tempe aku masukin ke situ nih aku turunin ada ikan stok kebelanjaan kemarin jadi aku juga mau goreng tempe goreng ikan ya jadi aku tuh hari ini rencananya bukan hari ini ya hari minggu kemarin itu rencananya aku tuh mau bikin tempe goreng ikan goreng sama dadar telur sama aku tuh mau nyambel ya temen-temen jadi aku sarapannya itu telur dadar buat anak aku sama tempe terus kemudian untuk ikan juga bisa ya buat anak aku tapi anak aku kemarin kayaknya nggak dikasih ikan dia cuman telur sama tempe oke untuk sambelnya buat aku sama Pak Su ya nah ini aku tuh mau ngeracik dulu tempenya nih bumbu raciknya aku pakai separuh aja ya nggak semuanya nah ini serba satset ya temen-temen jadi semuanya dikerjakan selang-seling gitu pokoknya sesuai urutan gitu ya temen-temen nah ini aku aduk-aduk nanti aku kasih air nah seperti ini aja nah aku tuh sebetulnya jarang ya pakai bumbu racik gitu biasanya aku kasih kasih garam aja atau aku kasih tepung gitu temen-temen kayak tempe mendoan gitu ya kalau di Surabaya tuh bilangnya tempe menjes temen-temen kalau di sini kan tempe mendoan ya oke ini aku kasih garam untuk ikan jadi ikannya ini kan udah aku cuci ya ini adalah stok belanjaan aku tempoh hari jadi bukan bukan belanjaan aku yang sekarang ya tapi masih ada sisa jadi ini adalah stok terakhir ya untuk sisa belanja yang tempoh hari nah ini aku mau siapin buat persambelan jadi aku cuman pakai bawang merah bawang putih cabai rawit sama cabai keriting sama tomat aja kalau misalkan bikin nyambel kan macem-macem ya aku tuh mau pakai terasi sebetulnya tapi aku tuh lagi nggak ada stok terasi terus kemudian ada juga yang bilang nggak usah pakai bawang putih tapi aku tuh suka pakai bawang putih ya temen-temen jadi ini adalah nyambel aku ya karena aku tuh nggak bisa nyambel sebetulnya jadi sambelnya hanya-hanya gini aja temen-temen oke tuh ayam sudah masuk ya udah aku ungkep aku lagi aduk-aduk kemudian ini aku lagi kebalikan bawang merah bawang putihnya lalu aku mau ngambil ulek-ulekan ya temen-temen di bawah sini oh iya aku tuh mengucapin terima kasih ya buat temen-temen yang selalu setia nonton video aku yang selalu support YouTube channel aku terima kasih banyak ya semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua dan buat kalian yang baru menemukan YouTube channel aku ini aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya dari aku Gita ibu rumah tangga dengan satu orang anak dan ini YouTube channelnya itu berisi tentang keseharian aku sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang aku juga share budgeting dan belanja bulanan dan tetep dukung YouTube channel aku ya dengan cara like comment kemudian di share di tab komunitas kalian jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan jika aku upload video baru ya terima kasih dan saat ini aku tuh ganti jadwal ya yang sebelumnya selasa kamis minggu aku ganti jadi Senin Rabu Jumat ya temen-temen terima kasih oke nih aku lagi goreng tempe jadi tempe udah masuk ayam ungkepnya masih diungkep dan aku tuh lanjut untuk ngulek ya temen-temen ngulek sambel dari kejauhan ini ya temen-temen gimana nih kalian yang hari ini nonton sudah masaka hari ini aku kan lagi dubbing ini sekitar jam 7 kurang ya kayaknya lagi pada persiapan ngantar anak sekolah ya nah ini aku lagi ngulek aku tuh tim ngulek yang berdiri temen-temen mohon maaf ya agak serak kan ada yang nguleknya sambil duduk gitu ya tapi kalau aku tuh nguleknya tuh berdiri nah ini udah selesai untuk nguleknya cepet ya temen-temen setelah itu aku masukin ke dalam wadah ya kalau mamaku itu aku tuh inget ya biasanya kalau nyambel itu masih ditaruh di ulek-ulekan gini lalu ditaruh di tempe tahu semua dicadikan satu di ulek-ulekan ya itu masa kecil aku ya dulu kalau mamaku nyambel itu pasti sama juga ditambah ikan pe ada yang tahu gak sih ikan pe ditusuk gitu sama tusukan gitu itu enak banget ya oke ini aku udah taruh wadah untuk sambelnya ini sebetulnya sih bilangnya sambel tomat ya temen-temen oke ini lanjut lagi ke tempe tempenya sudah mulai kecoklatan aku balik-balik dulu ya nah ini aku balik-balik tempenya sayangnya gak ada tahu karena pak su lupa ya aku tuh juga suka ya sama tahu tapi aku tuh lebih suka tempe daripada tahu kalau kalian gimana nih lebih suka tempe apa tahu kalau ngomongin tahu tuh jadi keingatan sama almarhum papa ya jadi papaku tuh paling suka tahu sedangkan anak-anaknya tuh kebanyakan sukanya tempe ya oke ini aku lagi cuci-cuci jadi sebetulnya di sela-sela aku video ini tuh aku tuh juga cuci-cuci temen-temen tapi gak masuk video jadi cuman yang ini aja aku masukin ya temen-temen jadi yang lainnya enggak ya karena durasi takutnya kelamaan jadi aku tuh sambil-sambil nyuci juga ya biar washtafelnya tuh gak penuh oke ini tempenya sudah aku tiriskan lalu nanti lanjut aku mau goreng ikan ya temen-temen nah ini ikannya aku goreng dua potong aja dan ternyata pas di perjalanan ke mertua itu ternyata kakak ipar lagi sakit flu ya jadi katanya gak usah ke rumah gitu ya takut omar ketularan jadi akhirnya kita gak nge-mertua ya hari minggu itu akhirnya kita ke mall jadi sorenya udah di rumah aja temen-temen alhamdulillahnya masih ada lauk ya jadi kita ada makan malamnya oke ini aku lap-lap dulu mejanya biar bersih seperti sampai sini dulu ya video dari aku semoga ada manfaatnya yang bisa diambil yang buruknya gak usah ditiru ya temen-temen maaf ya kalau misalkan ada perkataan aku atau perilaku aku yang kurang sopan ya selama di video ini karena aku cuman manusia biasa aja dan tetep duku youtube channel aku ya temen-temen supaya makin berkembang dan aku tuh makin semangat bikin videonya nah tadi tuh anak aku tuh ngasih aku cangkir kopi ya gelas ya plastik kopi dari ayahnya gitu ya untuk dikasihkan ke aku nah setelah itu aku cuci ya temen-temen tapi gak diku record oke ayamnya juga udah selesai jadi aku masukkan ke sini aku tunggu dingin dulu baru aku masukkan ke dalam kulkas ya temen-temen oke nanti ini sebelumnya aku cuci ini dulu ya baginya yang tadi buat bongkar belanjaan oke temen-temen semoga hari ini tuh lebih baik dari hari kemarin jangan pernah putus asa dan pokoknya happy selalu ya sehat selalu dan sekali lagi video aku tuh jadwalnya Senin, Rabu, dan hari Jumat ini aku lap-lapin dulu ya sekitar kompor tadinya aku mau sapu-sapu juga sama ngepel tapi gak aku record ya temen-temen karena durasinya udah cukup lama dan sebetulnya aku juga goreng emping ya tapi juga gak masuk ke video nah ini aku masukin dulu ke dalam tempat penyimpanan itu juga masih ada sisa daging asam pade ya temen-temen tinggal dikit dan tuh nampak ada putri salju tinggal sedikit oke sampai sini dulu ya videonya dari aku sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah aduh 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 aduh